Sama gak usah Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama Bedanya cuma lafaz saja Kalau Isa itu bahasa Arab Bahasa Ibraninya Isa Bahasa Yunaninya Jesus Bahasa Arabnya Al-Masih Bahasa Ibraninya Mesias Mesias itu artinya Juru Selamat Juru Selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha Asalkatanya adalah yang diurapi Bahasa Ibraninya Mesias Bahasa Arabnya Al-Masih Bahasa Yunaninya Kristus Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan Itu gak boleh Sekalau bicara Nabi Isa selalu Kristen Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa Tuhannya Kristen bukan Isa Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus Salam Elchem Bishem Yesua Hamasyah Salam Nama Sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk kita semua Pada video kali ini kita akan Membahas mengenai Ustadz Felis Yau Ustadz Yayah Waloni Dan Ustadz Bang K Ke Bang Ke Ke Bang apa Bang Kei Namanya Bang Kei gitu ya Namanya Kainama Baik Teman-teman sekalian kita menarik untuk membahas hal ini Karena Terkait dengan Isyah dan Yesus Kristus Yang saat ini lagi booming ya Lagi viral sekali Oleh karenanya perlu untuk kita meluruskan Apa yang disampaikan oleh Ustadz Felis Yau Oleh karenanya kita tonton dulu Video mereka berikut ini Sama gak Ustadz Yesus Kristus dengan Isyah Al-Masih Sama Bedanya cuma Lafaz saja Kalau Isyah itu bahasa Arab Bahasa Ibraninya Isyah Bahasa Yunaninya Jesus Bahasa Arabnya Al-Masih Bahasa Ibraninya Mesias Mesias itu artinya juruselamat Juruselamat sama kayak Al-Masih Yang dijadikan Al-Masih yang dijadikan Al-Masaha Asalkata adalah yang diurapi Bahasa Ibraninya Mesias Bahasa Arabnya Al-Masih Bahasa Yunaninya Kristus Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan Itu gak boleh Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda Di Indonesia namanya Muhammad Di Malaysia namanya Mod Muhammad Di Betawi namanya Mamat Tapi sama gak? Sama Di Turki Mehmed Sama gak? Sama Di Cina Mo Walaupun gitu aja Mo Itu jadi apa? Jadi marga Contoh misalnya Kalau ada marganya Mo atau Ma Itu berarti Muslim Contohnya Ma San Bao Yang di Indonesia terkenal dengan nama Ceng Ho Sekalau bicara Nabi Isa selalu Kristen Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa Tuhannya Kristen bukan Isa Tuhannya Kristen adalah Yesus Chris Ketika ada Muslimin atau para ustaz-ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli Akademisi di bidang religi Dibilang agama Islam Lalu bilang Jesus is different from Isa al-Islam Jesus berbeda Maaf 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 Oke teman-teman sekalian Itulah yang kita sudah dengarkan bersama Dari ketiga Ustadz Kondang Ya Jadi Ustadz Venisio tadi Itu Mungkin menjawab Suatu pertanyaan Dari umat Islam Apakah Isa dan Yesus itu sama? Lalu dia katakan Dengan lantangnya Sama? Ya kan? Kalau Yesus itu kan Isa Isa Ya Dalam bahasa Aram Aram ya Isa Kemudian dalam bahasa Ibrani Yeshua Atau Yehoshua Kemudian dalam bahasa Yunani katanya Jesus Jesus itu dalam bahasa Inggris Aduh Ustadz Felicio ya Jesus itu Jesus Christ Yesus Christ Itu dalam bahasa Inggris Jesus ya Dalam bahasa Yunani itu Yesus Ya Yesus Itu dalam bahasa Yunaninya Pak Ustadz Bukan Jesus Jesus itu dalam bahasa Inggris Ya Oke lah Anggaplah Ustadz Felicio Mungkin Maksudnya itu dalam bahasa Inggris Ya Kita Tidak Persoalkan itu Tetapi Nama sekalian Tadi Ustadz Yawaloni Menyangkal Kalau bicara Isa Pasti bicara Kristen Lalu Ustadz Yawaloni Memberikan Apa namanya Ketegasan Bahwa Nabi Isa Tidak ada hubungannya Dengan Kristen Tuhannya orang Kristen itu Adalah Yesus Kristus Ya Lalu dia katakan Lakum dinukum Waliyati Bagiku Agamaku Bagimu Agamamu Ya Oke Bagus Buat Yawaloni Lalu Ustadz Amat Kainama Tadi Dia katakan Justru Orang Yang tidak Tahu itu Kalau masih Ustadz Ustadz Ulam Yang katakan Bahwa Yesus beda Dengan Isa Maka katanya Itu tidak Tahu Apa-apa Alias Apa ya Cocoknya Gitu Ya Mungkin Kurang pengetahuan Gitu ya Mungkin bahasa sopannya Begitu Maksud Amat Kainama Nah teman-teman sekalian Kali ini kan Sudah Disahkan oleh Pemerintah Indonesia Bahwa Penggunaan Isa Almasi Di dalam kalender Ya Untuk hari Lipur Nasional Tidak lagi Menggunakan Kata Isa Almasi Tetapi Menggunakan Apa Yesus Kristus Ya kan Nah jadi Sekarang begini Apakah Ustadz Bangkei Ya Berani berkata Bahwa Kementerian Agama Kemudian Orang-orang Yang Di pemerintahan Itu mereka Kurang pengetahuan Ya Jadi Ya Waluni Saja Yang jenius Jenius Dalam Mungkin Ya Untuk Gayanya Saja Jenius Amat Yang jenius Amat Amat Untuk Bisa Tiru Gaya Mama Betty Mungkin Nah teman-teman sekalian Ustadz Felicio tadi ngotot-ngototan Bahwa Isa dan Yesus Sama Nah kemarin kita udah bahas ini Bahwa Isa dan Yesus beda Kalau seandainya Ustadz Felicio bilang sama Saya mau tanya Kenapa Isa yang anda percaya itu Lahirnya di bawah pohon kurma Lalu dia beda zaman Dengan Yesus Kristus Isa yang ada dalam Al-Quran Itu satu zaman dengan Nabi Harun Sama Musa Yesus ini kan keponakan Harun Keponakan Musa Karena mamanya itu menurut Al-Quran Dalam Mariam Mariam ini punya bapak Yaitu Imran dan Hana Jadi Satu zaman dengan Musa dan Harun Sementara Kristen mengimani Yesus Kristus itu Dia lahir Jaraknya dengan Harun dan Musa Atau Mariam Dan Mariam maksud saya Itu ada Seripu lima ratus tahun Teman-teman sekalian Ya Seripu lima ratus tahun Jaraknya Jadi tidak satu zaman Lalu Isa yang dibahas Dalam Al-Quran Ustadz Felicia Ya Itu Tidak Mati disalib Tapi diserupakan Yesus Kristus Ya Enam abad sebelum Islam Ya Yesus Kristus diakui Bahwa itu sejarah Ya Tanpa pakai kitab Suci Al-Kitab lah ya Milik Kristen Kita pakai sejarah saja Itu diterangkan Bahwa Yesus Mati Disalib Dia mati disalib Tapi Isamu Tidak mati disalib Tapi diserupakan Kemudian Tentang Kedatangannya Di akhir zaman Nabimu Yaitu Isa Ya Datang di akhir zaman Menghancurkan salib Dan bunuh Babi papi Wow Geram kali ya Isamu dengan Babi Dan juga Salib gitu ya Apa tujuannya Kali gitu Sementara Yesus Kristus Orang Kristen mengimani Kalau dia datang Untuk apa Menjemput orang-orang Yang percaya kepadanya Dan untuk Membawanya Kedalam kerajaan surga Karena Yesus Memberikan kehidupan Kekal Bagi setiap orang Yang percaya Kepadanya Jadi Sangat-sangat Berbeda Kemudian teman-teman sekalian Yang perbedaan Yang sangat-sangat Jauh Yaitu setinggi Langit dari bumi Tentang Surganya Tuhan Yesus Dan surganya Isah Nabinya Ustaz Felisyao Dan umat Islam Beda jauh Kalau di surganya Isah Nabinya Ustaz Felisyao Kan ada Bidadari tuh Iya kan Kesibukan Para lelaki Di surga Adalah Malu Saya mengucapkannya Mau terus Kata salah satu Ustaznya Salah satu Kenikmatan surga Adalah Pesta Bla 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 Itu Surganya Isa Tetapi Kalau surganya Tuhan Yesus Kristus Iya kan Itu Penuh Dengan Kekudusan Kemuliaan Dan juga Puji-pujian Hormat Kebersamaan Kebahagiaan Untuk Memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Jadi tidak ada yang tadinya 72 Bidadari lah Atau Berapa Bidadari lah Itu tidak ada Dayang-dayangnya Lagi ada ya Setiap satu Bidadari punya dayang Kata Ustaz Buya Sakur Kiai Buya Sakur ya Seorang Kiai loh Setiap dayang Bidadari itu Ada punya dayang Sekitar 40 Lalu Se-40 Dayang-dayang lagi Punya pembantu lagi Ya Punya penuh lagi Apakah itu sekitar 70 lagi gitu Jadi begitu banyak sekali Kalau Di surganya Tuhan Yesus Kristus Yang dijanjikannya Kepada para pengikutnya Kepada orang-orang percaya Tidaklah demikian Pak Ustaz Oke Jadi teman-teman sekalian Saya tidak penjang lebar lagi Menjelaskan hal ini Karena saya sudah berulang kali Tetapi Hal ini Menjadi catatan bagi kita Bahwa Yesus Dan Isah Tidak Sama Dan Sebagai bukti yang sangat konkret Bagi kita saat ini Dimana pemerintah Ya Mengubah kata Isha Al-Masih Menjadi Yesus Kristus Jadi di tahun 2024 Tidak lagi Anda menemukan Isha Al-Masih Lagi pula Lagi pula ini ya Ini yang paling terakhir Teman-teman sekalian Di dalam Al-Quran Dikatakan Bahwa Yesus Tidak mati Ya Karena mereka samakan Antara Isha dan Yesus Ya di Al-Quran itu Katanya Isha itu Yesus sama Seperti Isha Felicio tadi Nah Isha Di dalam Al-Quran itu Kan tidak mati Tidak dibangkitkan Ya tidak ada kebangkitan Isha Gitu ya Oke Tapi Negara Republik Indonesia Justru mengaku itu Ya Sebelum Ini Ya Sampai sekarang Kalender kita Kelahiran Isha Al-Masih Ya Kebangkitan Isha Al-Masih Kenaikan Isha Al-Masih Jadi dari sini saja Teman-teman sekalian Sudah berbeda Ya kan Sudah berbeda Nah teman-teman sekalian Kalian bisa simpulkan sendiri Tapi saya mau katakan Bahwasannya Isha dan Yesus Tidaklah sama Jadi kita bersyukur Dengan Usulan yang sudah disampaikan Oleh Kristen Katolik Dan Kristen Protestan Kepada Kementerian Agama Dan itu sudah disampaikan Dalam forum Dan akan Dilaksanakan Dan menurut informasi Ini sudah resmi Tidak ada lagi Yang mengganggu Gogat Maka Ustadz Ahmad Kainama Silahkan keluar-keluar Kalau Anda tidak setuju Bahwa Isha dan Yesus Tidak sama Silahkan keluar-keluar lagi Biar nanti Kami Saya Ber Ya Apa itu Berkomentar lagi ya Mereaksin video Anda Nah itu tadi saudaraku Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak semua Setelah melihat Cuplikan video Yang baru saja kita saksikan Sama-sama Silahkan tulis di kolom komentar Dan mari kita pergunakan Komentar kita dengan bicat Kebenaran Itu tetaplah Kebenaran Kebenaran tidak akan bisa Digaguh-gugat Kebenaran tidak bisa Ditutup-tutupi Apalagi Kebenaran disembunyikan Dan dihilangkan Tentu tidak bisa Lamat laun Kebenaran itu akan muncul Ke permukaan Publik akan tahu Mana yang benar Dan mana yang tidak benar Apalagi ini Lanjaman internet Sekalipun banyak Guru-guru palsu Para nabi palsu Menyembunyikan Kebenaran Tetap Kebenaran itu Mudah Dan bisa Diakses oleh semua orang Karena inilah zaman internet Kalau dulu Bapak Ibu Masa kecil saya Masih bisa dibodoh-bodohin Yang mati Dan itu bukan Yesus Tetapi Orang yang diserupakan Yesus tidak pernah mati Yesus Dia bukan Tuhan Injil dipalsukan Blah-blah-blah-blah Banyak hal Yang kami dengar Pada masa kecil kami Kami terima Begitu saja Tetapi di zaman internet ini Tidak bisa lagi Kita dibohongin Dan orang tidak mudah lagi Menerima Kabar hoa Seperti saya katakan tadi Kebenaran itu Tidak bisa disembunyikan lagi Kebenaran tetap Akan muncul Ke publik Dan kebenaran itu Bisa membela dirinya sendiri Tanpa perlu Pembelaan Daripada Banyak orang Maka tidak ada Orang Kristen Maupun Katolik Yang membela kebenaran Karena kebenaran Mampu membela dirinya sendiri Justru kebenaran lah Yang akan membela kita Karena kebenaran Bisa membela dirinya sendiri Berbeda dengan Iman saudara kita Dari seberang Mereka rela mati Demi membela Imannya Rela mati Demi membela Agamanya Bahkan mereka Sambil takbir Apalagi sekarang Kita melihat Bapak ibu Sedikit-sedikit takbir Sedikit-sedikit takbir Sebut nama Tuhan Jadi nama Tuhan itu Sudah tidak sakral lagi Bagi mereka Saudara Caking seringnya disebutkan Bahkan disebutkan Nama Tuhan Bukan di tempat Yang depan Tetapi di tempat Yang tidak tepat Baik Saudara Kini kasih Tuhan Para pencinta Ijalah lagi Kiranya video singkat ini Bisa mencerahkan kita semuanya Bisa menguatkan Iman percaya kita Dan di akhir video Saya selalu mengajak Bapak ibu semuanya Supaya Selalu beri teguh Di atas fondasi Iman yang benar Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Salam aki Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bismillahirrahmanirrahim Yesusaha nasih Burwah kudis Memberkati kita semua Haleluya Amin Salam Murtadid Mengucapkan terima kasih banyak Bapak ibu Yang selalu mendukung Pelayanan Habaget Baik melalui doa Dana motivasi Maupun support Saudara semuanya Terus dukungan doa Dan bawa pelayanan Habaget Dalam ruang syafwan Saudara Agar melalui pelayanan kita Bapak ibu Banyak orang Menemukan jalan Sirotel Mustakim Banyak orang Menemukan jalan kebenaran Di luar sana Saudaraku Kalau kita berjalan Ketika kita melakukan Penginjilan Kita beritakan kabar baik Kita beritakan kabar Sukacita Ada banyak sekali mereka Orang-orang yang kita Jumpai di lapangan Khususnya saya pribadi Bersama dengan teman-teman Banyak sekali Di antara mereka Yang lapar Dan haus Akan kebenaran Firman Tuhan Bapak ibu Yang sudah Diserupakan Oleh Orang-orang tertentu Saudara Katanya itu bukan Pribadi yang mati Dereksuli Pribadi yang mati Dereksuli Sudah diserupakan Bukan dia yang mati Tetapi orang lain Yang menggantikannya Injil sudah dipersukan Bla 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 Ini zaman internet Zaman dimana Kita tidak bisa lagi Dipodohin Ya Kita tidak bisa lagi Dipodohin Ingat saudaraku Menyangkut keselamatan Itu napsi-napsi Kita tidak bisa nebek Menyangkut keselamatan Kita tidak bisa nebek Jalan menuju Keselamatan itu Begitu sempit Kenapa sempit Ini pertanyaan Yang harus kita jawab Kenapa sempit Dikarenakan Jalan menuju Kepada kebenaran Jalan menuju Ke surga itu Hanya satu jalan Maka jalan itu Begitu sempit Tidak banyak jalan Dan tidak banyak cara Tidak bisa dengan Kebaikan Tidak bisa dengan Amal Tidak bisa dengan Pahala Tidak bisa dengan Kita membantu Orang lain Tidak bisa Dengan ini Dengan ini Dengan ini Tidak bisa Satu jalan Menuju ke surga Yaitu Yesus Kristus Yesus Hamas Nah bukan Berarti kita Orang Kristen Tidak boleh Melakukan kebaikan Bahkan tidak penting Untuk melakukan kebaikan Orang Kristen Dituntut Untuk selalu Melakukan kebaikan Oke Bapak Ibu Semuanya Kiranya Bapak Ibu Semua Termotivasi Termotivasi Dan Punya niat Untuk selalu Bersaksi Dan memberitakan Injil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih